Intro Memiliki mobil sport nan mewah bisa jadi impian banyak orang. Tampilannya yang maskulin tapi terkesan glamor, jadi persona tersendiri bagi para pecintanya. Memberikan sensasi menyetir yang berbeda dengan akselerasi yang cepat jadi alasan penggunaan mobil jenis yang satu ini. Gak heran harganya pun tinggi, mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi dengan dana terbatas ternyata kita juga bisa memiliki mobil sport mewah lho. Caranya modifikasi ekstrim. Seperti yang dilakukan oleh Roni Nopirman, pria asal Mala Endah Kabupaten Bandung ini. Berawal dari hobi, kini dia menjadi modifikator mobil ekstrim yang mampu mengubah mobil jenis citycar menjadi supercar. Awalnya hobi, dulunya hobi, terus saya bikin sendiri dulu tuh, dari mobil Citroen dulu, setelah itu ya banyak yang suka pas saya udah bikin tuh. Awalnya dari banyak yang suka sih, jadi banyak yang upload foto-foto di Facebook, jadi banyak yang suka. Mungkin menurut mereka mirip, jadi barangkali mereka pengen dengan budget yang murah gitu ya. Terus bisa dipakai harian juga, perawatannya juga murah, mereka jadi pesan gitu. Setiap mobil biasanya diproses 8 hingga 12 bulan, tergantung seberapa detail replika yang diinginkan customer. Prosesnya memang memakan waktu lama. Setiap mobil basic dipotong dan dipisahkan setiap bagiannya, hingga yang tersisa adalah mesin dan kaki-kaki bagian belakang. Setelah itu, baru dibangun ulang sesuai bentuk mobil yang diinginkan. Kebanyakan pelangganya memesan Lamborghini Aventador, yang aslinya dibanderol dengan harga sekitar 6 miliar rupiah. Kebanyakan sih pengen yang bikinnya mobil-mobil Lamborghini, jenis-jenis Aventador kayak yang ini nih, belakang ini gitu. Request kebanyakannya pengennya sih digitalnya mirip-mirip dengan yang asli ya. Cuma kita bukannya nggak bisa, cuman waktunya aja pasti terlalu lama kalau misalnya untuk detail pengen digital gitu. Kalau bahan sih kita bisa nyari banyak, yang bikin kendala tuh yang kerja sih ya, itu aja. Yang kerja kadang-kadang ada yang nggak masuk, kadang-kadang ya susah nyari yang kerjanya, harus memang benar-benar profesional. Yang bikin sulitnya bagian detail-detailnya lah, kayak lampu, terus interior, itu lumayan sulit, harus benar-benar rapih. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga mengatur tentang modifikasi mobil. Di antaranya adalah perubahan pada bodi, mesin, dan daya angkut. Di mengekel ini, soal modifikasi, Roni akan menyesuaikan dengan keinginan customer. Namun, dia memastikan hasilnya tidak melanggar aturan yang berlaku. Kalau batas-batas modifikasi selama itu tidak mengganggu orang lain, itu sih wajar-wajar aja ya. Misalkan pengen bodi, segimana bentuknya, ya itu memang hobi konsumen ya. Kalau nggak bisa ada yang melarang sih, kalau misalnya memang hobi, yang penting nggak mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau untuk legalitas, yang penting kita nomor mesin, nomor angka, sama dengan surat-surat mobilnya, STNK dan BPKB. Yang penting kita nggak merubah fungsi mobil. Misalnya mobil sedan, jadi fungsinya mobil pickup, minibus, itu nggak bisa. Harus ada laporan. Tetapi kalau misalnya supaya lebih enak, supaya lebih aman di jalan, ya kita pakai surat modifikasi. Paling kalau misalnya yang beli ori, tergantung pemesan. Ada yang minta velgnya pengen ori asli Lamborghini, kita sediain. Jadi kalau misalnya emblem-emblemnya pengen Lamborghini asli, ya kita pesenin juga. Cuman kita nggak bikin emblem di sini. Jadi pemesan yang masang sendiri. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Rata-rata berasal dari luar daerah, seperti Sumatera dan Kalimantan. Mobilnya ada yang sengaja dikirim oleh customer. Namun tak jarang, ia juga mencadikan mobil yang akan dimodifikasi. Aris misalnya. Dia sengaja membawa mobil Honda Accord-nya untuk dirubah menjadi Ferrari 360. Kalau ngeliat pengerjaan, cukup puas. Karena on progress juga saya lihat detailnya. Pengerjaan dari pengerjaan sasis rangka, mulai pengetokan bodi per panel. Saya ikutin juga kerjaan. Cukup bagus, cukup rapi. Jadi ini untuk finishing, kita kurang lebih makan waktu sekitar satu bulan setengah lagi. Untuk hasil akhirnya, kayak gitu aja. Pertama, emang seneng. Terus pengen juga punya mobil sport. Tapi untuk budget juga kan kita bertahap. Jadi nggak terlalu berat untuk pengerjaan soal budget ya terutama. Terus konsep juga punya kelulusan sendiri. Karena di sini model bebas request gitu. Tergantung konsumen. Customer bebas mau bentuk kayak gimana. Kita tinggal ngomong konsultasi sama owner bengkel. Pengerjaan ya lebih fleksibel untuk modifikasi sendiri. Kayak gitu. Untuk satu unit mobil, biasanya menghabiskan budget 200 hingga 300 juta rupiah. Bahkan, customer bisa meminta spare parts-spare parts tertentu yang original. Agar semakin mendekati aslinya. Bagi sebagian orang, harga tersebut memang terlihat tinggi. Namun, penyukanya tak segan merogoh kocek lebih untuk mendapatkan mobil modifikasi yang mereka inginkan. Lisa Kamala, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!